Nikita Mirzani dikenal dengan image-nya yang seksi dan sering dekat dengan beberapa pria. Tak jarang, Nikita Mirzani dengan mulut pedasnya berseteru dengan beberapa artis seperti Dewi Persik hingga Nachwa Shihab. Memang, Nikita Mirzani sendiri mengaku jika dirinya sudah tak suka dengan seseorang maka ia tak akan segan-segan mengkritik pedas orang tersebut. Namun di sisi lain, tak sedikit juga orang yang mengidolakan sosok janda tiga anak ini karena sukses menjadi single parent. Sudah banyak perjalanan Nikita Mirzani di panggung hiburan, namun tak banyak yang tahu jika ternyata sosok yang akrab di Sapa Nyai ini mengidap kelainan mental. Ya, Nikita Mirzani mengaku mengidap-mengidap gangguan mental obsesif kompulsif disorder OCD. Sebagaimana diketahui, gangguan OCD membuat pengidapnya mempunyai pemikiran dan dorongan yang tidak bisa dikontrol yang sifatnya berulang, obsesi, serta munculnya perilaku, paksaan, kompulsif. Hal itu terungkap ketika Nikita Mirzani sedang berbincang mengenai OCD yang dialami oleh Chef Findy Lee di kanal Youtubenya. Mulanya, Findy Lee bercerita kepada Nikita bahwa dirinya sangat menjaga kebersihan tubuhnya, hingga bisa mansi setiap tiga jam sekali. Nikita Mirzani kemudian menceritakan apa yang dia alami. Berarti nggak bisa melihat sedikit berantakan atau di rumah ada yang berubah bentuk, kayak aku, aku kan OCD juga, jawab Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengaku tak bisa melihat sesuatu yang berantakan. Bahkan jika pajangan dinding sedikit bergeser, dia dengan mudah mengetahuinya. Aku ini kalau ada yang berantakan atau pajangan ada yang beda itu pasti aku tahu, ya betul aku OCD juga, kata Nikita Mirzani. Berarti nggak bisa melihat sedikit berantakan atau di rumah ada yang berubah bentuk, kayak aku, aku kan OCD juga, jawab Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengaku tak bisa melihat sesuatu yang berantakan. Bahkan jika pajangan dinding sedikit bergeser, dia dengan mudah mengetahuinya. Aku ini kalau ada yang berantakan atau pajangan ada yang beda itu pasti aku tahu, ya betul aku OCD juga, kata Nikita Mirzani. Sementara itu, Findy Lee mengaku harus mencuci tangan selama 30 detik dan harus menyemprotkan hand sanitizer ke seluruh tubuh orang yang masuk ke rumahnya. Mendengar pengakuan Findy Lee, Nikita Mirzani terkejut. Menurut dia, OCD yang dialami Sang Cev bisa masuk dalam rekor muri. Karena aku juga kan cuci tangan harus 30 detik, kata Findy Lee. Findy Lee mengaku menjadi sedikit sulit untuk mencari pasangan hidup yang bisa mengerti dengan OCD yang ia alami. Sedangkan Nikita Mirzani tak terlalu memikirkan hal itu, baginya jika seseorang sudah mendekatinya, maka juga harus menerima kekurangannya. Nikita Mirzani mengaku lelah dengan aksi dirinya sendiri yang kerap mencari ribut dengan banyak orang. Kak tahu nggak kak, nggak enak jadi aku kak, capek keluh Nikita Mirzani saat sedang berbincang dengan Luna Maya dalam podcastnya. Padahal, sebelumnya diakui Nikita jika dirinya sedang berantem dengan orang lain ia bisa berhasil mengantongi 6 miliar rupiah dalam seminggu ketika membuat keributan. Kini, Nikita sedang berusaha membuat konten nyinyir tetapi menambahkan humoris di dalamnya agar netizen tetap terhibur dengan konten-konten nyinyir miliknya. Hanya saja seiring berjalannya waktu, karena ia kerap menimbulkan huru-hara maka Nikita Mirzani pun mencoba mempertahankan identitas tersebut. Soalnya kamu tuh lucu, kalau ribut sama orang, kata Luna Maya. Jadi kayak hiburan aja buat aku, tandas Luna Maya. Belakangan memang, Nikita Mirzani enggan berkomentar mengenai hal yang sedang ramai diperbincangkan. Terakhir kali, Nikita Mirzani berseteru dengan Nachwa Shihab karena tak suka dengan pernyataan Mbak Nana mengenai gaya head-on polisi. Terima kasih telah menonton!